Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Madajang jumpa lagi di MySeater Channel Oke teman-teman, kali ini ada handphone bekas dari counter katanya Selalu restart ke recovery dan muncul This MIUI version can be installed on this device Ini menandakan bahwa ada kesalahan pada firmware Dan kesalahan seperti ini biasanya adalah salah flash firmware Ini sering terjadi pada Xiaomi dengan menggunakan room abal-abal atau room distributor Meskipun kita flash berulang kali, tetap masuk ke mode recovery Dan muncul notif merah, this MIUI version can be installed on this device Baik di Madajang, kita akan coba fix problem ini Kita intro dulu ya Masalah ini sering terjadi pada handphone Xiaomi Di mana handphone tersebut biasanya menggunakan room distributor atau sering disebut room abal-abal ya Nah ini adalah alasan kenapa handphone dengan logo TAMI itu mahal ya Selisih 200-300 ribuan Alasannya adalah perbedaan pada software ya Kalau untuk hardware itu sama ya Bela kita buka dulu teman-teman Ini terjadi pada Redmi 5 Rossi ya Di sini kita cari tahu dulu test point Karena kita akan flashing menggunakan metode test point ya Karena tanpa kita harus cek status UBL Sudah dipastikan bahwa handphone ini masih terlock bludernya Dan dipastikan handphone ini dulunya memakai room distributor ya Oke kita lepas dulu bautnya pada seng pengaman connector flexible ini Setelah itu kita buka komputer dan pastikan teman-teman sudah download Room China developer atau room China stable ya Jangan dulu flash menggunakan room global Setelah download kita akan ekstrak dengan cara biasa ya Untuk room Xiaomi kita klik 2 kali Maka akan terjadi ekstrak ya di sini Dan pastikan winrar untuk ekstraknya juga sudah terintal di BC teman-teman Kita ekstrak dulu hingga selesai Setelah ekstrak pertama selesai Maka pada winrar akan muncul folder kuning Kita garis saja ke desktop ya Atau kolok-kolok di mana yang teman-teman suka Kita drag and drop saja di sini saya tentukan pada desktop Drop di desktop atau letakkan di desktop di sini Maka akan terjadi ekstrak yang kedua kali Untuk software atau winrar stockroom Xiaomi ini Permasalahan ini terjadi karena user atau tusernya Mau mencoba atau memaksakan diri untuk flash dari room distributor ke room global ya Itu adalah pantangan untuk flashing dari room distributor ke room global Maka kita harus kembalikan dulu ke firmware atau stockroom original Xiaomi Yaitu ke firmware China Developer atau firmware China Stable di sini Baiklah teman-teman sudah saya ekstrak Lalu kita sabuk dulu konektor baterai Dan masukkan kembali Lalu siapkan pinset dan kita jumper pada test point Redmi 5 Rossi ini Yang betulnya kecil mungil Nah di sini sudah terkoneksi Ada bunyi twing-wing gitu ya Kita buka dulu pada device manager Pastikan USB GD Loader sudah terinstall di sini Nah di sini sudah oke ya Sudah ada Qualcomm HSUSB GD Loader 9008 Ini menandakan bahwa handphone dengan PC sudah bagus ya Terkoneksi dalam mode HDL atau mode download Setelah itu kita buka Mi Flash Lalu kita klik select Kita cari di mana kita ekstrak Di sini ada Rossi, image, bla 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 ya Pastikan di bawah folder tersebut ada folder image Lalu klik OK Lalu klik refresh Nah pastikan di sini ada com sekian-sekian ya Di sini saya tertera com 5 atau konteksi com 5 Mungkin di PC teman-teman beda ya Bisa com 10 atau com 11 Lalu kita klik pada clean all Setelah itu kita klik flash Maka proses flashing akan berjalan ya Ini adalah proses flashing atau mengganti firmware ke ROM Cina ya Itu ROM Cina Stable Di sini saya menggunakan ROM Cina Stable Teman-teman juga bisa menggunakan ROM Cina Developer ya Yang penting jangan flash ke ROM Global Problem ini disebabkan karena Xiaomi ini dulunya adalah ROM Distributor Dan si user atau mungkin ada toser katanya si dari counter ya Memaksakan untuk di flash ke ROM Global ya di sini Maka terjadi selalu restart ke recovery mode dan ada notif This MIUI version can be installed on this device Artinya bahwa ROM yang di flashing tidak bisa dipasang pada handphone tersebut ya Karena handphone tersebut bootloadernya masih terkunci dan menggunakan ROM Distributor Oke teman-teman setelah flashing selesai Maka karena ada notif Di sini ada flash down dan success ya Setelah itu kita cabut konektor USB nya Dan juga cabut konektor atau fleksibel baterai Untuk memutuskan dari mode IDL Lalu pasang kembali Setelah itu kita tekan tombol power ya Apakah handphone booting? Oke handphone bisa booting di sini Kita tungguin apakah berhasil untuk fix problem tersebut Yaitu mengatakan Xiaomi yang stuck atau selalu restart ke menu recovery Dan muncul notif This MIUI version can be installed on this device Oke saya skip karena selamanya Jadi disini sudah masuk homescreen disini Dan disini kita tahu bahwa ROM Cina atau ROM original Xiaomi nya Itu tidak ada bahasa Indonesia ya Adanya bahasa Inggris dan bahasa apa itu Bahasa Cina dan Taipei ya Oke disini saya menggunakan MIUI 9 ya Dan berhasil kita bisa menggunakan handphone kembali Dan sudah masuk home menu disini Kita lihat pada settingan disini Oke disini ada Redmi 5 Rossi ya Nah disini lihat Redmi 5 Rossi Jika teman-teman tusil mungkin ada servicen yang demikian Dan tidak bisa masuk home screen atau home menu Mungkin ada yang bingung Untuk pemula ini kodenamenya apa gitu Bisa cek pada video saya sebelumnya Atau cek deskripsi Cara mengetahui kodename Xiaomi via metode fastboot ya Oke teman-teman sedikit pemberitahuannya Bahwa untuk mengatasi fix ini Buat teman-teman yang mau pindah dari ROM distributor ke ROM global stable Karena kita ketahui bahwa ROM industry Atau sering kita sebut ROM abal-abal dan banyak bugnya ya Maka untuk mematasi tersebut Sebelum berpindah ke ROM global Kita harus flash dulu ke ROM Cina Lalu lakukan unlock builder Setelah unlock builder sukses Barulah kita bisa flashing ke ROM global Untuk semua Xiaomi ya Baiklah teman-teman sekian dulu ya Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat teman-teman Jika suka video ini silahkan like Dan jika kurang berkenan dengan video ini silahkan dislike Untuk yang baru gabung jangan lupa Klik tombol merahnya yaitu subscribe Dan aktifkan logo lonceng Biar teman-teman bisa mendapatkan notif setiap my satroid upload video yang terbaru Selamat siang Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur suut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax